Hai sahabat keredar channel, jika kalian pengguna iPhone, terus iPhone kalian serasa lemot gitu, kalian bisa membersihkan RAM-nya supaya iPhone-nya jadi cepat lagi. Pasti di antara kalian banyak yang menggunakan dengan cara mematikan aplikasi di multitasking ini, atau ada juga dengan cara merestart HP-nya. Sebenarnya kedua cara itu tidak terlalu efektif ya teman-teman. Sebelumnya dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian tetap mendapatkan notif ketika ada video baru di channel ini. Oke bagaimana caranya? Pertama saya akan memberikan cara untuk iPhone 8 Plus ke bawah ya. Pertama-tama kita tekan tombol on-off beberapa detik hingga muncul slide on-off-nya. Setelah itu tekan tombol home-nya beberapa detik, dan otomatis akan kembali ke home iPhone-nya. Jika iPhone kita menggunakan passcode, maka kita ketikan saja passcode-nya, dan prosesnya sudah selesai. Nanti kalian akan melihat iPhone kita performanya akan lebih cepat. Nah, untuk cara iPhone 8 Plus ke atas, pertama kita setting dulu di pengaturannya, dan cari accessibility dan kalian hidupkan assistive touch-nya. Setelah itu caranya sama, kita tekan beberapa detik tombol on-off-nya, kemudian kita pilih assistive touch ini, dan tahan tombol ini. Maka nanti akan kembali ke home pertamanya, dan proses pembersihannya akan selesai. Karena ini iPhone 8 Plus, maka tetap akan stay di posisi ini. Nah, buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara mengecek kapasitas RAM iPhone kita, bisa klik link di pojok kanan atas. Oke teman-teman, saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!